Saat ini kita akan dihadapkan masa-masa pemilihan Dan banyak calon-calon yang belusukan ke masyarakat Tim suksesnya itu ada yang membawa catering, ada yang membawa amplot Dan bagi kami sebagai warga, apakah boleh menerima hal tersebut? Dibayangin, kalau Anda dapat 100 ribu, Anda satu kampung berapa? 100 ribu saja, satu kampung ada berapa orang itu nanti? Dan berapa ribu orang yang diberi duit siapa itu? Al-Fatihah Terus membimbing kami mengetahui syariat-syariat agama Begini, saat ini kita akan dihadapkan masa-masa pemilihan Dan banyak calon-calon yang belusukan ke masyarakat, ke warga Untuk bersosialisasi dan memperkenalkan dirinya Tetapi dalam melaksanakan hal tersebut Tim suksesnya itu ada yang membawa catering, ada yang membawa amplot Dengan alasan, kalau tidak seperti itu susah untuk mengumpulkan warga Dan bagi kami sebagai warga, apakah boleh menerima hal tersebut? Akan tetapi dalam hati kita tidak akan terbetik Yang lain, cuman Tujuannya Dia yang menghormati kita Kita menerima Dan Mohon pencerahannya bagaimana Seorang calon Untuk memberikan hal tersebut Akan tetapi Tidak sampai Dalam kesalahan Mohon pencerahannya Untuk calon yang akan maju Tapi Sekarang ini banyak yang memberikan Tips-tips yang lain Terima kasih pencerahannya sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama dan utama pada kita Sebagai seorang warga Sebagai seorang muslim Sebelum jadi muslim seorang warga Kemudian muslim beriman Berakhlak Yaitu menjaga Hati Agar hati kita tidak terbeli Agar kita itu sebagai seorang muslim Muslim yang punya aizah Punya kemewaan, kemuliaan Tidak bisa dibeli oleh apapun Tidak boleh ditukar akhlak kita Agama kita, iman kita Maka ini perlu Pembiasaan Jangan dikit-dikit Main imbalan Main pemberian Mungkin ada seorang calon Memberinya tulus dan ikhlas Mungkin sekali Tidak tahu Cuman mungkin ini ada atau tidak Mungkin sekali Seorang calon bupati Tulus ikhlas Maksudnya Aku memberikan kepadamu uang Tidak usah pilih aku Itu ladan tidak berani Ngomong gitu kira-kira Ibaratnya Memang dia bukan minta dipilih Jadi memberi untuk minta dipilih Anggap saja mungkin Seorang calon bupati Saya sudah bicara Tualon presiden dulu deh Calon bupati memang ikhlas Dia membagi-bagi Karena kebetulan dia seorang kaya raya Ya sudah lah Saya milih kepada anda semuanya Tapi dengan catatan Saya memberikan hadiah kepada anda Dan jangan pilih saya Ibaratnya itu Baik Ini ikhlas Jadi begini Kalaupun seandainya pemberiannya itu Ikhlas tulus Permasalahnya bukan itu Hati kita itu Kecenderungan kepada dunia Kuat sekali Sehingga menjadi kita itu Tidak enakan Karena merasa kita sudah menerima Padahal dia tidak pantas Untuk kita pilih Lalu kita pilih Maka lebih baik Urusan hadiah Jangan dihubungkan dengan pemilihan Ya Kemudian bukan sampai disitu Umat negeri ini banyak sekali Itu uang siapa Kan itu pertanyaan Mungkin dia orang terkaya Di negeri ini Mungkin Sehingga tambang emasnya itu Ratusan Mungkin Duit dia sendiri Mungkinnya dibagi-bagi Baik Nah kalau kita tengok duit pinjaman Misalnya Kita tidak tahu Tidak boleh seutun juga Artinya kemungkinan Pahit itu harus kita hadirkan Supaya kita tidak gampang nerima Di saat mereka Sebagai calon pemimpin Bupati Wali kota Gubernur Dan sebagainya Dia mengeluarkan uang Untuk itu semuanya Sementara bukan uangnya sendiri Apalagi pinjam Dan sebagainya Atau sudah janji-janji Dengan pengusaha Tolong pengusaha Biaya saya nanti Kalau Ini saya harus kampanye nih Ini peludannya Berapa ratus juta Dan sebagainya Nah setelah jadi Bagaimana dia Akan mensejahterakan rakyat Sementara dia sendiri punya Kewajiban untuk mengembalikan Karena dia tidak punya duit Tapi kok bisa bagi-bagi duit Kan aneh Jadi banyak kemungkinan Pengumunan yang menjadikan Kita jerumuskan dia Kalau memang kita percaya Dia orang baik Bahkan kita katakan pak Cukup tidak usah Anda keluarkan uang Karena aku tahu Kamu orang baik Dan kamu tidak punya duit Maka anda usah bagi-bagi Karena kamu baik Maka saya akan pilih Justru yang membagi-bagi Anda harus waspada Ini jangan-jangan Duit saya nanti itu Akan diambil dari saya Di kedepan hari Dengan bermacam-macam upaya Harus curiga Dengan usah bagi-bagi Yang demikian itu Kalau iman anda Kalau hanya uang Seratus ribu Anda kerja tiga hari Dapat duit kan Seratus ribu Untuk makan Dan sebagainya Anda sendiri menjaga hati Anda sendiri Terserah apakah Anggap saja Itu memimpinnya Seorang yang sangat jujur Seperti Umar bin Abdul Aziz Kok bagi-bagi duit mikir Seorang Umar bin Abdul Aziz Itu saja Bagaimana berani Bagi-bagi duit Kepada asal orang Haknya beliau sendiri Sangat dibatasi Bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz Beliau menggunakan Fasilitas negara Untuk pribadi Tidak mau Fasilitas negara Untuk pribadi Tidak mau Beliau dalam Gak dan junub Harus mandi besar Di musim dingin Kemudian Dianterkan air hangat Air panas Oleh yang hot Yang khidmah Pada beliau Kemudian berutanya Ini airnya Kamu panaskan dengan Kayu apa Kayu dari Baituma Kayu negara Gak mau mandi dia Astagfirullah Ini untuk umat Dan tidak semua orang Bisa merasakan Hangatnya air Karena kayu bakar Kayu bakar Bukan kayu bakarku Gak boleh Sampai begitu Jadi kalau kita Mengambil itu Sebetulnya kita khawatirkan Bukan urusan Khawatirnya nanti lihat Dan di hati kita Menjadi hati yang kotor Memilih Sudah tidak pakai Kriteria agama Tapi hanya Karena kita sudah Dibaikin sama dia Kemudian di sisi lain Dianya mungkin Dia akan mencari Kalau dibayangin Kalau anda dapat Seratus ribu Anda Satu kampung berapa Seratus ribu saja Satu kampung Ada berapa orang Itu nanti Dan berapa ribu orang Yang diberi duit Siapa itu Teruslah Anda jangan seuturan Kepada si ACBC Saya hanya membenahi Hati anda Anggap saja Memang dia Punya gunung emas Itu saja Calon itu Punya gunung emas Bagi-bagi kepada anda Berapa banyak Orang harus dibagi Kemudian Nabi SAW Wanti-wanti Kepemimpinan Bukan untuk diminta Kalau orang minta Kepemimpinan Jangan dikasih Akan tapi Sekarang kan Namanya calon Kan harus Memamerkan Bahasa lain Pilihlah aku Kan begitu Tidak ada yang mereka Menama macam gambar Lalu maknanya adalah Jangan pilih aku Semua panjang di gambar Sana-sini Artinya pilihlah aku Kalau dilanjutkan Aku yang terbaik Di antara semuanya Kan begitu Harus pd Begitu kan Sebetulnya Maka biarkan Kisah itu Makanya kami himbo Anda jangan biasa Menerima pemberian Kalau masalah perkumpulan Diajak makan Dan sebagainya Kalau makan-makan Hampir wajar Main snack Dan sebagainya Wajar Akan tapi Tetap kita harus waspada Kalau perlu Kita menghindar Dari itu semuanya Saya akan datang Dengar program Apa sih Saya bisa membawa nasi bungkus Seperti berhadir pengajian Begini Anda membawa nasi sendiri-sendiri Ayo Kenapa mereka tidak bisa Ada nasi bungkus Itu semuanya Ada nasi bungkus Ada ini Di sini tidak dikasih makan Banyak orang sampai belakang sana Warung-warung jualan Biar ramai sana Silahkan Tanpa harus kita bagi-bagi Misalnya Saya calon Gubernur nih Saya tidak bisa bagi-bagi Anda datang Karena Anda ingin tahu Programnya apa Jadi harapan kami adalah Anda jangan biasakan Dengan pemberian itu Takut hati Anda terbeli Kemudian yang kedua Akan merepotkan Sang calon tersebut Jadi Karena harus membayar Mengembalikan harta tersebut Jadi beri-memberi Tetap kami tidak Tidak himbo itu semuanya Bahkan hindari Anda Anda tidak perlu Lu sudah telanjur Saya terima ya Ya otobatnya Jangan dipilih saja dia Gitu saja sederhana Kemudian kami kembalikan Cara memilih Anda harus membebaskan Justru Dari kepentingan pribadi Cara memilih Bebaskan dari pentingan pribadi Bukan taasub Maka Caranya adalah Ketahuilah dia Dengan cara yang Anda mampu Mengetahui tentang calon Yang sesungguhnya Di antara tiga itu Anda banding Mana yang terbaik Mana yang terbaik Selesai sampai disitu Kemudian Anda istiqarah Kemudian pilih dia Bukan karena pondok Anda Mau dibangun Karena Anda seorang ustad Bukan karena Anda Bukan Anda diberi Eh tadi Kembali Bukan karena Anda diberi Hadiah dan sebagainya Bukan itu Karena pilih dia Karena sesuai dengan petunjuk Allah memberikan petunjuk Wadah Anda Bahasa dia terbaik Kemudian Harapannya baik Kemudian Anda minta ampun Minta istiqarah Minta petunjuk kepada Allah Besok Anda pilih Selesai Biarpun ternyata yang keluar adalah Abu Jahal Anda tidak dosa Karena Anda waktu memilih Sudah dengan kejujuran Itu saja Kemudian Tolong jangan biasa Cacimakin dan Allah-Allah Dan kalimat Kalimat yang selalu kami sampaikan Ingat agar damai di negeri ini Berbeda pilihan Bukan berarti harus bermusuhan Maka sanjung calon pilihanmu Sesuka hatimu Jangan mencaci calon pilihan orang lain Anda baru jujur setelah itu Anda baru benar Tim sukses Jangan merusak bos Ternyata ada calon pemimpin yang bagus Kami lihat Ada beberapa calon pemimpin Gubernur, bupati suatu ketika Baik dia Tapi dirusak oleh tim sukses Yang ngacu Tidak beradab Tidak berakhlak Kerjanya nyaci maki calon yang lainnya Sehingga calon yang lain itu marah Pengikutnya juga marah Balik mencaci Hei tim sukses Kalau anda menganggap Calon anda terbaik Cukup anda sampaikan programnya Tanpa anda mencaci orang lain Cuman tim sukses Kacangan nih Ecek-ecek Tim sukses hawa nafsu itu Ulutnya tajam mencaci yang lainnya Coba saja Calonnya itu baik Cuman gara-gara tim suksesnya ini Caci maki ke orang Sementara dia tahu Karena pakai kaos gambar dia Gambar calonnya Kemana-mana Tapi mulutnya tajam Di medsos tajam Mencaci calon lain E calon lain juga Punya pecinta Akhirnya calon lainnya Sementara tim sukses ini Sebenarnya gak jahat-jahat amat sih Cuman mulutnya aja tajam Pemimpinnya Calonnya bagus Tim suksesnya Masya Allah Santri juga barangkali Mau sering pengajian Cuman mulutnya saja Tajam Sehingga semuanya baik Cuman jeleknya mulutnya Nyaci Tak tahunya calon yang satunya lagi Ini Wah serem dia Kejahatannya kelas hebat Pengikutnya juga gak benar semuanya Lihat Merasa bosnya dicaci Ah Kalau orang jahat Membalas Tidak main-main Dia mencaci sekali Dia membalas seribu cacian Maka sebetulnya Tim sukses yang kurang ajar Inilah yang merusak Pemimpin calon pemimpin yang baik Masa ingatkan Mungkin ada salah satu calon Pemimpin yang baik Tapi ternyata Banyak tim-tim sukses yang kurang ajar Dia Merusak pemimpin itu sendiri Karena dengan cacim Makinya dengan Allah-Allahannya Sehingga apa Mengundang orang-orang lain Untuk mencaci calonnya Makanya Nabi Dalam isyarat Nabi harusnya faham Nabi pernah mengatakan Inna min akbaril kabair Dosa yang paling dosa Dosa gede Yang paling gede adalah Ayyala'an rojulu abawaihi Seorang anak mengutuk Mencaci bapak ibunya Para sahabat bingung Ya Rasulullah Bagaimana ada seorang anak Mencaci bapak ibunya Ada Seorang anak mencaci bapak ibunya Orang lain Maka orang itu Membalas mencaci bapak ibunya Maka ada Seorang tim sukses Mencaci bosnya sendiri Dengar itu Anda tim sukses Anda harus faham Akhlak Anda yang benar Bagaimana Tim sukses yang mencaci Bosnya sendiri adalah Tim sukses yang kerjaannya Mencaci calon yang lainnya Sebab calon itu punya pecinta Maka pecintanya akan mencaci calon Calon Anda Saya ingin mengajak Berakhlak mulia Ayo Saya ngajak Baik bini kok masih di debat Heran Terus Anda itu maunya gimana Anda mau caci maki Alasannya apa Harus dijelaskan kejelekannya dia Anda kok masih memaksakan Tidak paham Sudahlah Tolong 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 Anda mungkin Kosong satu Kosong dua Kosong tuga Kalau semuanya punya adab Yang mulia tidak saling caci maki Nanti kebenaran akan tampak Baru setelah itu Akan terpilih Pemimpin yang benar Dan tanpa ada permusuhan Jangan sampai membekas Kisah permusuhan itu Lihat Pemilihan tahun yang lalu Sudah selesaikan Yang satu jadi presiden Yang satu jadi menterinya Ternyata si kampret sama cebong Masih berantem Ini kan kebodohan Kenapa seperti itu Tidak perlu caci maki Maka saya katakan Saya jadi kampret Saya jadi cebong Dua-duanya Biar saya ada di saya Biar saya Kita ingin hidup indah Ya Mbak Allah Coba hindarkan Lidah Indah Anda dari mencaci Jangan mengolok Selesai Selesai Pemimpin Pemilihan presiden Tahun ini harus damai Harus indah Dan ini akan kita jadikan Gaya hidup Karena kita sudah biasa Dihadapkan dengan pemilihan Habis presiden Gubernur Bupati Wali kota Lurah Kalau biasa berantem Pemilihan Presiden Berantem Gubernur Berantem Pemilihan Bupati berantem Kepala desa juga berantem Akhirnya Pemilihan ketua Masjid berantem Sampai pemilihan Ketua organisasi Masyarakat berantem Ini model apa Begini umat Nabi Muhammad Kayak begini Kok berantem Berantem Innalillah Cacemaki Ola-ola Dan seterusnya Na'udzubillah Apakah Anda tidak sadar Akhlak jelek Nabi tidak senang Hei para pecinta Nabi Ayo InsyaAllah Baik-baik memilih Calon pemimpin Dengan cara yang benar Semua orang punya Kecenderungan Silahkan Ikuti kecenderungan Anda Semoga Allah Menjaga lesan kita Menjaga perilaku kita Akhlak kita Wallahu'ala Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi ikke gra ي ama rin para rin untuk memberi Jangan lupa